Hai kembali lagi di doksis dokter Ngeksis bersama saya dokter Afi Sena hari ini kita akan membahas topik tentang apa sih manfaatnya vaksin influenza siapa ya yang kira-kira bisa divaksin influenza emangnya penting ya divaksin influenza nah mau tahu lebih lanjutnya kita simak selanjutnya Influenza atau yang biasa kita dengar dengan flu nah si flu ini atau influenza ini sebenarnya ada tiga tipe yaitu tipe A B dan C tiga tipe ini yang menyebabkan kita sering demam batuk pilek tengkorakannya sakit badan yang gregesi nggak enak dan itu terus-menerus terjadi terutama saat musim pancaroban seperti ini nah si influenza ini menular banget apalagi kalau misalnya kita cuma bersin sedikit haju gitu langsung secara otomatis orang di sekitar kita bisa aja kena si influenza ini nah karena saking menularnya dan menyebabkan orang itu gampang banget sakit terus-menerus berulang berkepanjangan maka akan lebih bagus untuk dicegah dengan apa dengan vaksin vaksin influenza vaksin influenza itu sebenarnya manfaatnya luar biasa sekali kenapa karena dia akan meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus influenza virus batuk pilek atau virus flu yang sering sekali terjadi di lingkungan kita terutama saat musim pancaroba nah sadar nggak sih kalau misalnya nih ada yang satu kantor baru batuk pilek secara otomatis dia akan menularkan ke temennya si A terus si B lalu nularin lagi nih ke si B lalu nularin lagi nih ke si K terus aja terus kayak gitu muter terus menyebabkan efek looping nah biar tidak terjadi efek looping nyebabkan flu berkepanjangan dan juga sakit nggak sembuh-sembuh ke dokter sembuh sebentar sakit lagi ke dokter lagi akan lebih bagusnya kalau kita mencegah dengan apa dengan vaksin influenza vaksin influenza itu ada dua jenis yang tiga strain dan juga yang empat strain sebenarnya pelindungannya itu lebih lengkap yang empat strain tapi tidak jauh beda sebenarnya pada kenyataannya nih nggak terlalu jauh beda tapi memang lebih bagus yang empat strain untuk waktu pemberiannya pada anak usia kurang dari sembilan tahun diberikan dua dosis dengan jarak empat minggu lalu untuk yang lebih dari sembilan tahun sampai usia tua atau lansia diberikan satu kali satu tahun jadi setiap tahun sekali bisa diberikan nah untuk siapa aja sih ini sebenarnya yang bisa diberikan vaksin influenza sebenarnya cukup banyak yang bisa diberikan vaksin influenza terutama pada satu anak-anak yang kedua pada lansia terutama yang usianya sudah lebih dari 50 tahun karena mereka daya tahan tubuhnya sudah tidak terlalu sekuat kita nih sekuat yang masih muda mereka akan lebih gampang sakit dan mereka pun juga istilahnya banyak sel-sel yang mulai penua makanya akan lebih gampang ngedrop oleh sebab itu penting banget pada lansia diberikan vaksin influenza lalu yang ketiga pada ibu hamil nah ibu hamil ini sebenarnya hanya bisa diberikan vaksin influenza dan juga vaksin tetanus kenapa kok pada ibu hamil bisa diberikan vaksin influenza karena pada ibu hamil kalau misalnya dia terserang flu dia secara otomatis akan bisa saja menularkan si virusnya tadi antibody nya bisa saja masuk ke dalam si janin makanya jangan sampai kena flu nah dengan cara apa biar tidak kena flu dengan cara divaksinasi ibu hamil pun daya tahan tubuhnya kan pasti ngedrop karena ada diri dan juga si janinnya makanya biar dia lebih kuat lebih kebal diberikan si vaksin influenza lalu juga pada orang dengan imunokompromise imunokompromise itu sebenarnya apa aja sih sebenarnya pada orang-orang dengan seperti SLA diabetes melitus orang-orang dengan yang cuci darah atau hemodialisa orang-orang dengan sakit ginjal lalu orang-orang yang mengkonsumsi steroid dosis tinggi mereka secara otomatis daya tahan tubuhnya tidak sebagus kita yang masih sehat mereka akan rentan sekali terkena flu kalau mereka dengan daya tahan tubuh yang jelek rendah seperti itu terkena flu bisa ya lebih parah kalau kita kena flu ya sudah kita cuma batuk pilek demam biasa kalau mereka yang terkena flu bisa menyebabkan ke arah infeksi saluran penafasan yang berat bisa sampai ke penemoni bisa sampai nanti kemana-mana intinya bisa yang paling bahaya adalah kekematian nah selain itu juga pada orang-orang yang melakukan perjalanan orang-orang yang melakukan perjalanan terutama ke luar negeri karena kita nggak tahu nih di luar negeri sana virus influenza itu mereka lebih banyak yang tipenya apa kita nggak tahu kondisi di sana kita harus adaptasi sama lingkungan di sana cuaca di sana secara otomatis orang kalau baru adaptasi pasti badan akan gregesi daya tahan tubuhnya ngedrop nah untuk mencegah biar tidak tertular virus influenza yang di luar negeri makanya kita vaksin influenza gitu nah cukup sekian informasi tentang vaksin influenza dan juga manfaat maupun siapa yang bisa di vaksin influenza semoga bermanfaat untuk sharing sharingnya hari ini nah kami dari PMI dan juga bekerja sama dengan rumah vaksinasi Solo untuk bulan Februari mengadakan promo untuk vaksin influenza jadi tetap stay tune manteng terus IGnya PMI dan juga panten terus IGnya rumah vaksinasi Solo oke sekian dari saya dokter Avicina undur diri jangan lupa untuk like subscribe dan juga komen di bawah oke bye bye hai 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 hai